Intro Dunia pewartaan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan masyarakat Apalagi di era milenial seperti sekarang ini Jadi punya juga banyak sekali hal yang diingin tahukan Oh diingin tahukan lagi Diinginkan informasi Dipenasarikan Dipenasarikan oleh masyarakat Dengan cara-caranya masing-masing Jadi orang sekarang untuk mengakses berita bisa lewat internet Buat Twitter Ada juga yang tiap detik ada detik kom, ada TMC Polda Itu kan setiap detik ya beritanya itu juga informasi cepat Makanya salah satu pekerjaan favorit untuk wartawan di luar negeri adalah Papa Razi Bagaimana Papa Razi semakin mendapatkan sesuatu beritanya eksklusif Mereka akan mendapatkan bayaran lebih mahal Kadang ganggu malah jadi Mereka kadang-kadang memiliki bagaimana caranya akses Untuk mendapatkan berita tersebut dengan caranya masing-masing Tapi mestinya dengan informasi yang benar Saya juga pernah dengar cerita nih Wartaun tuh banyak akalnya Apalagi reporter di jalanan banyak akalnya bagaimana caranya mendapatkan berita Pernah ada kejadian kecelakaan nih Kecelakaan anak kecil kecelakaan Semua orang udah ngerumunin Wartawan Nail udah ada disitu Bagaimana caranya dia mendapatkan berita dia cari akal Akhirnya ketemu Mungkin-mungkin permisi Saya bapaknya Saya bapaknya Dikasih jalan Saya bapaknya Dikasih jalan Pas yang dilihat yang kecelakaan anak monyet Karena berbicara mengenai wartawan atau juga mungkin jurnalis di Indonesia Kita miliki informasi bahwa Indonesia miliki legenda jurnalis Indonesia Hanya di Bangga Indonesia Yang pertama nih Ada Tirto Adi Suryo Beliau dikenal sebagai perintis persurat kabaran dan juga kewartawanan nasional Indonesia Beliau menerbitkan beberapa surat kabar yaitu Sunda Berita tahun 1903 sampai dengan 1905 Medan Priayi tahun 1907 Dan juga Putri Hindia 1908 Dalam perjuangannya beliau berani menulis kecemaan pedas terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu Sampai akhirnya beliau ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bakang dekat dengan Halmahera Karena saat itu yang namanya pemberitaan-pemberitaan yang negatif soal kolonial Belanda itu pasti diinser kan Benar Apalagi yang berani dan dianggap vokal Apalagi di zaman itu kita masih dalam pengawasan penyajah Belanda 1908 sudah ada 1903 Kita masih dalam pikiran yang lain Berikutnya ada Rosian Anwar Toko pers 3 jaman Lahir di Kubang Nendua Kabupaten Solok, Sumatera Barat Rosian Anwar dikenal sebagai toko pers nasional Memulai karir setiap umur 20 tahun Sebagai reporter surat kabar Asia Raya Rosian Anwar telah menulis puluhan judul buku Dan juga ratusan artikel di semua surat kabar dan juga majalah Indonesia Bahkan dan beberapa penerbitan asing beliau juga dikenang sebagai tokoh pers 3 jaman Iya itu beliau Berikutnya ada Ani Idrus Lahir di Sawalunto, Sumatera Barat pada tanggal 25 November 1918 Beliau merupakan salah satu tokoh wanita di dunia pers di tahun 1969 Beliau telah memimpin 4 jenis media cetak yaitu Harian Waspada Majalah Dunia Wanita dan edisi Koran Masuk Desa dan juga Koran Masuk Sekolah KMS Selain berkecimpung di dunia jurnalistik beliau juga mendirikan lembaga pendidikan yang bernaung dalam yayasan pendidikan Ani Idrus Ada juga masih jurnalistik perempuan yaitu ada Herawati Dia Siti Latifa Herawati Dia itu lahir pada 3 April 1917 Di usia 22 tahun beliau mulai merintis karir sebagai wartawan di United Press International Yaitu kantor berita di negeri Pamansam Amerika Serikat ya bukan Amerini ya ini Amerika Beliau juga merupakan pendiri Harian Berbahasa Inggris Indonesian Observer tahun 1955 Jadi wartawan wartawati ya berarti ya wanita itu sudah ada dari dulu Nah sekarang ini tentunya juga kita memiliki seorang tamu yang bisa dibilang dia adalah seorang wartawati bukan juga Tapi dia seorang jurnalis senior Berkecimpung di dunia jurnalistik Bahkan sampai mendapatkan pembawa acara berita current affair terfavorit Panasonic Award itu sampai 4 kali Pernah diberikan apa namanya pengaduguran Indonesia Journalist Board tahun 2004 Tapi sekarang beliau sudah memiliki sebuah perusahaan sendiri dengan nama Rossi Inc. Langsung saja inilah dia Rossiana Silalahi Apakah di sana kau mendekat aku Seperti dirimu selalu mendekatmu Selalu mendekatmu Ini bandnya nih tau banget lagu kesukaanku Oh gitu Iya Ada kenangan apa dengan lagu ini Kenangan apa enggak suka aja Oh gitu ya Yang bawain Ari Lasso Tapi waktu itu mereka yang sering main di cafe Marley Kafenya suamiku Apa yang terjadi di cafe itu tetaplah di cafe itu ya Jadi aku percaya pada kerahasiaan yang kalian jatuh Kerahasiaan dan kecil milik kita kan ditahun Tolong singkirkan meja ini Kayaknya sepertinya ini kita pembahasan mengenai jurnalisme kita singkirkan dulu Mengenai Dunia maaf Oke Rossiana Silalahi bisa dibilang merupakan salah satu news anchor terbaik di Indonesia Yang pernah kita pulih Tepuk tanggung Untuk Mbak Rossi ya Ini sebelum kita lanjutnya kita mau tanya dulu Apa yang membedakan antara apa namanya dunia wartawan pria dan wanita Kenapa kebanyakan para wanita itu kalau misalnya di dunia perwartawannya sampai akhirnya intens sekali gitu Kan dari tadi itu kalau kita lihat legend kebanyakan wanita Sampai juga Anda dinobatkan sebagai 4 kali sebagai news anchor current inverter favorit Kebetulan 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 Karena waktu itu lu gak ada kalau ada pasti lu yang menang Oh my god Ri Coba saat itu lu ada Pasti lu gak menang Ini awalnya bagaimana ceritanya sampai tertarik dengan dunia pemberitaan seperti ini Enggak ada Rasanya waktu itu ya jalannya kesitu aja Cuman dari SD emang aku suka nonton dunia dalam berita waktu itu Kecil-kecil tuh Kecil-kecil Berita apa anak kecil yang disukain Dunia dalam berita Ya berita apa yang disukain waktu itu Itu kan ada perang teluk Jadi dari kecil saya udah pengen sekali sebagai Christian Amanpour Perang teluk pertama dengan Peter Arnett Kayaknya waktu itu Uh kok pinter ya Kayaknya bisa menceritakan pada dunia bahwa saya sedang berada disini Terus yaudah SMP SMA saya di Santa Ursula Saya aktif di majalah dinding Organisasi media Majalah sekolah Sampai kemudian TVRI membuka loongan ya Saya masuk ke situ Saya mulainya dari tahun 96 waktu itu Jadi lulus kuliah langsung Langsung jadi miss anchor jatuhnya ya Enggak sih mulainya dari reporter dulu Semua harus dimulai dari reporter dulu Saya gak pernah punya pikiran bahwa saya akan kemudian menjadi pembaca berita atau pewancara Karena memang kalau mau jadi presenter di ruang redaksi waktu itu basisnya adalah wartawan Jadi bukan pembaca berita Itu kalau di TVRI waktu itu? Mbak Sisi harus itu dulu Waktu di TVRI aku belum baca berita Waktu itu masih saya juniornya Mbak Ines Sukandar, Mbak Tia Diran, Mbak Usika Rundeng Jadi mereka yang baca berita SMA di lapangan Nah pengalaman yang paling gak pernah bisa dilupain waktu jadi reporter on field ya Itu apa tuh berita apa tuh? Waktu itu masih di TVRI meliput demo Demo tahun? Tahun 97 Tahun 97 ya Zaman-zaman 97-98 Orde baru Terus Ada yang gak suka dengan berita yaudah diinterogasi Dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi di Polda Metro Jaya Malam itu juga Malam itu juga Berapa jam? Apa diinterogasinya Pokoknya sampai udah kedengeran suara azan deh Dari jam 10 langsung dipanggil Karena waktu itu beritanya masuk di dunia dalam berita Jadi saya katakan soal waktu itu demo mahasiswa ada provokator dan kemudian Tidak berkenan dengan pemerintahan pada waktu itu ya jadi diinterogasi udah pernah Kalau sekarang kan berita salah gak ada yang marahin loh Kita harus bersyukur pada era kebebasan saat ini Berita salah gak dipanggil Gak diculik Gak dibinasakan Sekarang berita salah gak apa-apa Kalau dulu salah dikit aja Jadi perbedaannya benar-benar signifikan. Kita harus bersyukur pada era kebebasan saat ini. Dan kita punya tanggung jawab untuk merawat kebebasan yang bertanggung jawab. Ya mudah-mudahan akan terus seperti itu gitu ya. Harus dong. Nah yang lucunya adalah pada saat dulu bekerja di TVRI adalah. Dulu kan TV negara. Ya ibarat TV negara dan pemberitaan itu mungkin tetap bedanya adalah sesuatu yang agak sedikit berbicara mengenai sesuatu yang agak miring gitu ya. Soal negara. Nah itu tetap diberitakan tapi juga tetap diwawancara oleh polis. Enggak dong. Dulu gak bisa. Itu gak keluar. Waktu itu gak boleh dong. Oh begitu. Enggak bol. Ada pakem-pakem ya. Mau ditelepon kamu. Oh iya 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 ditelepon. Kamu masih ingin bernafas? Baiklah. Sekarang berbicara mengenai news anchor. Kita juga memiliki seorang wanita. Yang juga dia sering hadir di layar net. Dan juga pernah mengenya pendidikan jurusan jurnalistik di University of Sydney New South Wales Australia. Inilah dia Marissa Anita. Wah ada dua nih rupanya hari ini. Aku nervous nih. Kenapa tuh? Silahku Mbak Rosy. Halo. Abis waktu kita belum ada di TV dia udah kita lihat. Soal muda. Kalau dia mungkin. Iya 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 iya. Sudah lari cuma orang sudah tahu. Masalahnya punya TV ini baru-baru 30. Pantesan. Oke Marissa. Marissa bagaimana melihat seorang Rosyana Silalahi? Yang jelas saya berada di sini. Sebentar yang jelas itu udah jelas ya. Iya. Kita tahan dulu. Karena kita menunggalkan jawaban dari Marissa selapsa-selapsa yang satu ini. Terima kasih. Terima kasih.